Halo dan selamat datang kembali di Dying Light 2 Kita lanjut udah ada di sentral ini ya Kita udah ngebantu ngebebasin fisheye Dari serangan Renegade dan Sekarang kita lagi mau nyari Siapa namanya? Matt? Bukan, Matt itu pemimpin deh Lieutenant Rowe Ya, Lieutenant Rowe Kita lagi mau nyari Lieutenant Rowe kesini Jadi Jack Matt itu pemimpinnya PK kalau gak salah ya Kita lagi ada disini, fisheye canteen Kita baru ngebebasin tempat ini dari serangan Renegade Di bagian sebelumnya Dan sekarang malem sih ya Karena saya sempat ngabisin waktu untuk menjelajahi tempat ini Lumayan, udah saya jelajahin ya Sedikit keliling-keliling Sempat hampir ke deket sini sih ya Jadi sempat nge-trigger sedikit adegan pembicaraan Tapi gak penting sih, cuman Aiden nanya ke lawan Kalau gak salah Tentang Rowe gitu Sama tentang Frank Gak penting sih ya Sebentar, cek dulu Ah, seperti biasa ngebug ya Kita kehilangan skin Dan masih gak bisa ngeridim Macete Oke, lanjut Oh, malem Mending kita jariin pagi dulu Kalau malem disini lumayan susah ya Karena banyak infected yang aneh-aneh Yang kita lawan sepanjang perjalanan kesini Udah mulai muncul banyak disini yang aneh-anehnya Bikin Bikin beberapa deh Oke Kita disuruh Ah, sebentar Karena ganti hari Saya mau ngecek dulu ya Toko Masih ada Barang baru gak? Oke, ada yang baru Ah, UI-nya ngebug Bisa dilihat ada tombol redeemnya Ini game ini masih bener-bener Hmm Dibilang bagi NES Tapi masih bisa dimainin ya Uh Dua ribu Hmm, gak usah deh Kita beliin supply-nya aja Oke Ah, sama Ini mungkin sedikit eksploit Atau sesuatu yang bisa dimanfaatkan ya Uh Supply drop Bell atau military airdrop ini Keliatannya jumlahnya terbatas Yang kalau udah kita ambil Bisa dilihat Ditandain hilang ya Hmm Military airdrop Military airdrop Tapi Ada tapi-nya Si Parts-nya Itu kita bisa dapetin lagi Kalau inhibitor itu gak bisa ya Kalau kita ke tempat Kayak misalnya Kesini Nyari inhibitornya lagi gak bisa Inhibitor tetep hilang Dan kalau kita join Game orang Di multiplayer Atau di Koop campaign-nya Tetep inhibitornya hilang Tapi kalau Ini Inhibitornya hilang Tapi military supply-nya Masih ada Saya dapet ini Military tech Harusnya cuma bisa didapet Per kotak satu ya Tapi dengan join game orang Kita bisa dapet Military tech-nya Biarpun kita gak dapet Inhibitor itu lumayan Karena disini Nge-upgrade Ini craftmasternya Nge-upgrade Parasut butuh Military tech ya Pertama saya pikir Farming-nya bakal susah Tapi ternyata Mungkin bisa sedikit D'exploit Oke kita lanjut dulu Hmm Kayaknya gak ada Oh itu angin Kena anginnya kah? Gak nyampe ya? Gak kena angin ya? Kurang bawah Kalau gak sih terakhir Saya kesini Terus ada perbincangan Sama lawan Hmm Gak muncul lagi Berarti kayaknya Bener cuma sekali Itu perbincangannya Oke Darat ini disini Hmm Kayaknya di tengah-tengah Pulau itu ya Kita mesti naik ke jembatan Disini Kayaknya Ini PK Matt tidak akan memberi Renegade untuk itu Oh oke Ini PK Oh mereka bikin markasi Tempat ini ya Hmm Ini ada hijau Ini ada hijau Bisa kita ajak ngobrol Aku mencari Tentu Ya Roll Tentu 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 What the hell? Did the commander say why we're being pulled back to center? He didn't seem too eager to explain anything to me Hmm I'm just the messenger Okay boys time to pack it in Command's ordered us to withdraw Back to base for us We're doing what? We're leaving this outpost Don't question me You can't hide behind Meyer's skirt out here You're abandoning us? Hmm What do we do? We'll be defenseless Go arm the survivors Then we roll If I were you I'd give them plenty of weapons Oh Yeah Just a question Where can I find Roe? New Don Park like I said Not sure if they made it yet You take these to him and tell him I'm on it Okay Better you than me buddy Roe's gonna blow his top when he read these And I'm here to save lives Not lose mine Yeah, thanks for the tip Assholes We won't stand a chance I'm really sorry civilian But we have orders You can't leave us If the renegades come will be dead within a day Easy there civilian Hmm Oh Terbakar Si Ya lah Oke Suruh kesana ya Mungkin kita Ambil loncatan yang Ini pengasa ada Ya ada loncatan ya Oke Okay I'm going to New Don Park Apparently Roe went there I still don't understand why the renegades attacked the fish eye Hmm They've got their camp but Butcher hasn't attacked the fish eye since Never Never Even he respect the nightrunner so No fucking clue what's going on in his head Masi Masi Sedikit ngacho The Colonel He is the leader of the renegades He gave the order to doubt the city and chemicals That's when my parents died I'm sorry I'm not Saw my dad once in my whole life And if mom was good at anything It was drinking She abandoned me That's how you ended up in Walt's program More or less Okay Okay Sedikit backstory tentang lawannya And your parents? Ah Ada yang harus kita tolong Oh no Just remember hospital Pain And the fire Right before they split me and Mia up That's why you're looking for her She's the only family you got left Let's focus on the job Okay 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 The last one There's a rough tag Okay Kita bantuinin dulu Demi hadiah Okay Give me my Give me my trophy Give me my trophy Give me my trophy Where's my fucking trophy Okay Immunity booster Ijo lumayan Hmm Kesana ya Kita terbang sedikit disini Terus kita ke arah sana Ke arah atas maksudnya Wuuu 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 Terbelah Kayak ada suara dari atas Atau itu suara mayat yang ngomong Entahlah ya Wuuu Kurang tinggi Kurang tinggi Hmm Saya kira bakal nyampe atas Ternyata engga Masih kurang di upgrade ini ya Kurang bagus para glidernya Oke Terbang disini lagi Hah? 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 Wuuu Wuuu Nyangkut dong Nggak sebagus yang saya harapkan Tapi masih bisa Oke Barang dulu Kontrol para glidernya serasa aneh ya Hmm putih Oke Oh search Oke Hmm Hmm Kita coba lewat sini deh Kayaknya kita belum bisa terbang jauh-jauh ya Para glidernya belum full upgrade atau mungkin Ehm Si Wahoo Terima kasih telah menonton! 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 .? Terima kasih telah menonton! Tidak! Tadinya saya mau masukin gedung ini dulu. Saya pikir tempat yang bisa dimasukin. Tapi ternyata kayaknya kayak gini mah. Enggak deh. Berarti kita naik. Coba langsung nyumput. Scan dulu. Kayaknya di depan ada dua, satu. Di atas, satu. Oke. Harusnya udah semua. Disitu ada. Kanan kayaknya kosong. Iya. Wah, mayat archernya melayang jatuh ya. Berarti yang bisa kita loot cuma tinggal yang ini doang. Ada yang selamat PK-nya. Di atas gak ada kan ya? Oke, bener. Jatuh. Hmm. Oke, oke, oke. Tunggu sebentar, tunggu sebentar. Ayo, menemukan skumpet. Slow, slow. Diam-diam bisa gak? Oke, disini gak bisa lewat. Oke. Gimana cara kesana ya? Kayaknya kita mau gak mau kelewat sini nih. Mungkin dari arah sana kali masuk ke dalam ya. Itu ada musuh, satu. Kita bisa pindah kesini. Ada tiga di dalam. Oke. Ada yang dateng. Gak bisa ngeliat. Kita panah. Oke. Tinggal yang di bawah. Kayaknya itu bakal mati keracunan. Tinggal satu yang di atasnya. Nanti. Peacekeeper gak penting. Loot lebih penting daripada peacekeeper. Kita tidak terlanjur selisih sama peacekeeper disini. Oke. Tinggal masuk ke dalam loot dan satu musuh. Terima kasih. Terima kasih. Terbully Menyenangkan ya ternyata pake senyata ini Terbully Kita loot dulu sebelum Bebasin ya Bisi langsung beres Bisa ke atas lagi ya Oke 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 Tenang Aiden udah disini Aiden has come Your savior has come They're taking care of Check the status of the squad down there They'll be the best If the renegades outside They won't bother you You took them out Who are you You're savior I got orders from Jack Matt Yeah Jack Matt Well fuck me Let's look at what Santa Zalza brought us What? Bukan kita yang ngasih perintah ya Bukan kita yang minta Ya I'm just the messenger Just calm down and talk Oh you don't think I'm calm I'm a fucking oasis of zen Nirvana fucking walking It looks like an erupted volcano to me Keep calm huh When I leave her body on this godforsaken turf Sierra and Brasco's mom She's not gonna be calm To learn a boy's died here in vain What should I tell them All this for nothing Just cause Matt signed a piece of paper And sent it to me Terus gimana maunya We're doing work out here And it's nothing to Matt To take it all away With a smear of ink Fucking total bullshit I'm looking for access to the GRE database I hear you know where I can do that Yeah I do Why the fuck would I tell you under the circumstances I got important if idiotic business to attend to Get out of my sight Wow kita nolongin dia Dan ini pembalasannya Gather the dog tags of the fallen Fucking sucks But an order is an order Ro Wait Lawan You come to piss me off too You know me Ro Aiden and me both are looking for that GRE Database And you're gonna tell us Hmm You want to drag this out Or take care of it Here and now Fuck Why are you after the database I've heard it was stored on servers In the observatory But that building was destroyed In the chemical attacks Years ago The bombings came one after the other Like we were the fucking Viet Cong Nothing was left Understand Nada If you want Check for yourselves Hmm there are brecicoe Gentlemen We're going Okay Tadi Kayak ada Adegan yang Keskip ya Hmm Hmm Entahlah Saya mau ngambil ini Ambil lah ya Terus Ah Assassination Hmm Three projectiles Nggak penting sih Piercing bonus damage Ini kepake sih ya Cuman kita udah nggak butuh Halt Halt kayaknya nggak terlalu Kepake sekarang deh ya Karena yang bisa ngebunuh saya tuh Kalo nggak special infected Yang mematikan Kayak Virals Atau mungkin Apa Charger Apa sih namanya Ya Charger Charger Demol Volatiles Salah Demolisher kayaknya belum ketemu deh Charger sama Volatiles Volatiles tuh mematikan Saya belum pernah bunuh Satupun Hmm Kayaknya stamina dulu deh ya Ya stamina dulu deh Jumlah serangan Sama Manuvernya Lebih penting Oh Nggak bisa dilute Masih keluar namanya Hmm Game ini Bener-bener butuh Banyak penyesuaian Optimisasi Dan Perbaikan Hmm Oke Hai lawan Apa yang berikutnya Berikutnya? Apa yang terdengar? Database itu Lalu lama Tapi kan belum kita cek Dari misteri Dari anak-anak kita Aku akan kembali Mencari 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 Dari Hitlist Dan Kamu? Kamu akan menikmati hidup di Senteri Hmm Tanya dulu deh Apa yang terdengar dengan Renegade itu? Kenapa mereka menyerang Kanteen Bagaimana saya tahu Williams adalah Loonatik Butcher Dan Murderer Dia membunuh Hidup Hidup Dengan Kemik 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 Sekarang Dia menyerang Menyerang Civilian Di Senteri Mereka Setelah Waltz Menyerang Ketika Waltz Menyerang Ternyata Ya Budi Ternyata Mungkin Si The Butcher William itu Mantan GRI Juga Ya Mungkin Kan Butcher Menyerang Kemik Selamat Kedika Kamu Tergesa Kamu Mereka Tidak Bermed Check Nih Tidak 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 Frank Tidak Ayo Nahe Tidak 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 Oke, kerjasama kita selesai. Mereka akan menemukan ini segera cepat. Aku akan kembali mencari mereka. Kau tidak harus tinggal di sini juga. Ya, Hayden. Maaf, kau tidak menemukan adikmu. Ya, terima kasih. Kau selalu ada Waltz. Dia mungkin tahu apa yang terjadi dengan dia. Jika aku menemukan dia, aku akan beritahu. Selamat tinggal, Gajo. Selamat tinggal, Lawan. Mengerikan itu ya. Pas lagi kita dikejar-kejar Waltz. Uh, zoominya kelihatan dari jauh. Hmm, jauh. Oh, wow. Wah, lewat mana? Kalau kita nerobos dari sini pun, ini kan daerah kuning semua ya. Ayo cobain ya, cobain ya. Kita baru mulai video ini. Masih ada waktu yang cukup panjang. Ayo kita cobain aja deh. Uh, nyampe nggak? Ah, kayak nyampe. Halo? 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 Kami menyerang. Renegade. Mereka menyuruh kami di wilayah. Kami tak ada kesempatan. Aku berharap kau membantu. Hmm... Time quest kah? Hmm... Mana questnya? Oh, disini ya? Uh, level 4. Hmm... Nanti deh kalau gitu. Kayaknya... Kesini dulu ya. Sebentar. Lagi-lagi dikit lagi naik. Mungkin kalau ini naik, ini bisa naik ya. Jadi... Rank 4. Tapi kita ke arah sini dulu aja. Ini kayaknya ada di bawah ya. Oh, di atas. Oh, di atas deket. Ayo kita kesana. Hmm... Hmm... Gak ada tempat nyumput. Sial. Kita bunuh diem-diem. Cut. 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 Mereka gak bisa memberikan perlawanan ya. Ini panah imba ini. Aduh... Oke. Dapet barang apa? Setidaknya hijau. Oke. Ah, lockpick tinggal tiga ya. Kita bikin satu lagi deh. Jadiin lima lagi. Hmm, putih. Sayang sekali. Hmm... Crafting. Lockpick. Eh, ranknya lebih tinggi itu ya? Oh, iya. Berarti yang lama kita buang aja. Hmm... Oh, gak muncul di sini ya. Mesti dijual di store. Oh, yaudah deh. Kita sekarang lanjut ke main quest. Hmm... Naik angin ini... Kesana bisa gak ya? Gak ada angin ya. Ada kan angin di sana. Hmm... Harusnya nyampe ya. Oke. Lebih tinggi lagi. Sekarang kita ke angin angin ini. Oh... Tinggi, 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 tinggi. Hah? Di sini ada inhibitor? Di bawah. Gak ada tempat turun yang normal apa? Ini gak ya? Ini turun langsung ke paling bawah. Tapi inhibitornya ada di bawah sini kan katanya ya? Tinggal pertanyaannya kita turun kesana lewat mana? Hmm... Hehehe... Nyaris! Ini paling bawah kan ya? Kayaknya iya bener. Hmm... saya gak nemuin kita masih ke atas lagi gitu ya turun disini kemana ke paling bawah lagi ada yang ngeliat merah langsung itu kayak nyebak ya kayaknya bener deh kita belum bisa masuk kesini atau mungkin dari celah-celah kayak gini gitu kalau misalnya dari celah-celah kayak gitu kayaknya gak ada ya dipager semua hmm gak tau sih kita lanjut aja deh dibanding muter-muter disini oke kayaknya stamina-nya gak akan cukup deh ini tapi kita bisa sampe di windmill atas yah kita sampe di windmill ini butuh 300 stamina tapi harusnya gak bisa tapi kita bisa ya dengan menggunakan cara curang belum ada faction ya yah belum dibangun ya belum ada faction ya mungkinkah kita harusnya ke gedung setinggi-tingginya terus kita loncat paragliding sejauh-jauhnya biar bisa ngelewatin semua daerah yang racunnya kesana kan ya kita loncat deh kesana kok gak perlu ya depan kayaknya bukan daerah beracun cuman tinggal hmm 13 meter 15, 16, 17 di dalam air ah ya oke satu paling yah satu ya hmm game ini masih ngacok fisiknya what's this oke kebuka area safe baru level 3 ya jadi harusnya kita masih kuat kesana oh sebentar hey level 4 hmm lagi liatnya udah naik kayaknya yang enemy jump let's jump let's jump bisa ngebantu kita manuver-manuver hmm danger minefield wow wow oh shit hahaha ini gak ada rute lain kah ah shit kalo mati yaudahlah mati paling cuman kaget kena ranjau meledak eh ada zombie kalo ada zombie mungkin ranjaunya udah gak ada semoga gak nginjak ranjau mungkin gak ada oke ada zombie disana ketamankan diri dulu ke atas ada barang kah disini hey ada peliharaan ada yang tinggal disini iya ada yang tinggal disini oh oh kita lewat dari daerah ranjau ternyata ada jalan nih mungkin harusnya muter kah gak apa-apa kita selamat dari daerah ranjau jadi kita lanjut aja eee wah suaranya suara kemikal ini suara radiasi kemikal hmm kuning semua kita harus pilih-pilih jalan berarti disini ya di atas atau gak boleh nginjek-nginjek kemikal kamu benar hanya ruangnya luang teman-teman terjadi sesuatu Aiden 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 bagus untuk mendengarmu anak kau bilang mungkin kau bisa tolong aku mau tanya bagaimana tidak di atas radio datang ke船 ke hq aku akan berada selama baik Baiklah. Ayo kita keluar dari sini, Craig. Hey, tunggu. Stay away! Hey! Apa yang terjadi di sini? Kita ngebunuh ini semua? Wow. Aiden. Aiden, 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 Aiden. Cek dulu inventory. Ah, barang kita ada semua. Jadi kita nggak dirampok ya. Buang, 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 buang. Ini juga terjual. Hmm, udah level 4 sih ya. Barang-barang ini bakal mulai obsolete. Eh... Langsung maju lagi. Nggak ngejajahin di sana ternyata ya. Sekiranya bakal ngejajahin di sana. Oke. Ada weapon. Ya, lumayan. Bisa dijual jadi uang. Kalau disap lagi ya nggak tahu dipakai buat apa. Lavender. Poppy. Kau perlukan apa-apa dari PK. Kau datang melihatku. Suara siapa itu? Suara penampakan? Huh. Hmm, ada barang di sana sama ada encounter ya. Hmm... Jauh. Eh... Nggak deh. Kayaknya saya bakal jalanin-jalanin encounter gitu di antara video aja ya. Sekalian ngejajahin, ngelilingin, beres inside quest dan naikin level. Disini kita fokus main aja. Oke. Here I go. Wuhuu. Naikin lagi. Naikin lagi. Angin tapi kayaknya nggak butuh deh. Kita sampe ya. Wah, langsung masuk ini mah. Ah, kita susupin. Nice. Nggak ada yang peduli. Nggak ada yang jual apapun. Hmm. Udah punya semua blueprints kah? Craft parts. Belanja dulu ya. Disini nyari uang termasuk gampang. Nyari supply resource yang susah. Jadi mending saya abisin uangnya buat dapetin resource-nya. Senjata juga termasuk gampang. Oh, di bawah tempat istirahat. Tempat jualan dalam. Tidak loiterin. Tidak loiterin. Halt. Biomarker. Biomarker. Kita ada punya sekarang. Terima kasih. Tidak. Si. Tidak. 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 Saya selalu membantu, itu sebabnya saya mengumpulkan pemimpinan. Tapi terakhir, Matt telah menakutkan. Saya tidak yakin tentang apa itu. Sejak sebelum Villedor dan Renegade menyerang di sana. Sekarang ini... ...sambungan ini, saya tidak faham. Apa-apa saja yang terjadi, saya harap dia akan menjawab lelaki-lelaki. Bantu kita memahami lelaki-lelaki ini. Hmm... Mungkin dia memiliki sebabnya. Jangan-jangan... 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 Jangan-jangan, Matt. Kayak Hakon. Hmm... Mungkin, ya. Karena kalau tidak salah, Komender Lukas saja dibunuh sama Hakon gara-gara mau nyari kunci jarikinya, kan ya? Hmm... Hmm... Story di atas. Oke. Siapa ini? Hey, mana dispatch? Oke... Oke... Baiklah, lelaki. Kami menguruskan lampu UV dan kembali ke base. Ini harusnya di atas, cepat, dan mudah. Go, go, go! Oke. Lebih ter... Apa? Lebih ter... Terorganisir dan teratur ya, dibanding Dying Light 1. Eh... Bracken, kalau nggak salah ya. The Tower, Bracken. Hmm... 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 Uh... Panah level 4. Uh... Kuning lagi ya, 2600. Kayaknya beli, deh. Terus kita jual. Ini, ini, ini... Sama yang ini. Ini juga kayaknya udah nggak kepake ya. Ini jual aja deh. Sama ini juga nggak akan kita pake. Kita jual aja. Oke, nice. Kita dapet yang level 4 sekarang. Terus... Supply, supply. Yang terpenting ini. Oke. Oke. Borong semua. Oke. Hmm... Nggak ada apa-apa lagi ya. Oh, ada Craft Master. Itu... Itu Craft Master yang kita masuk kah? Atau Craft Master yang beda? Hmm... Tadi ada kuning di sini ya. Di mana ya? Oh, di sini. Ah, di bawah juga ada. Hmm... Ada yang ke-skip. Yaudah, nanti ya. Kita ngomong dulu sama si Mayor. Ah, kamu. Aku ingat kamu dari kantin. Ya, kita barengan kan di sana perang. Ya, saya rasa. Dari... 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 Dari kantin? Uh... Mungkin. Hmm... Kenapa nggak ngaku ya? Kamu benar-benar bisa mencari dirimu. Aku menghormatnya. Aiden, kan? Yup. Komander bilang aku untuk membawa kamu tentang hal fakta. Oke... Missy menerima kamu. Eh, si Missy? Eh... Who's Missy? It's the name of the ship you're standing in. She played a key role during the revolution. Revolution? Missy was meant to deliver drugs, masks, and other critical medical supplies, then return home. But by then, home was gone. Hmm... She and her crew had nowhere to go. And what about now? Now, she serves as PK headquarters in Command Central. All directives are issued from right here. Okay. Smart. Easier to defend than a building. Exactly. What do those survivors want? Talking about our little argument? They want what everyone wants. Safety. Which I understand. But we have to keep eye on the customer support here. And it pisses me off when people mention my father. I-I don't mean to pry, but... What's the deal with your father? Uh... This again? Since you're new here, I'll tell you the short version. Classic story. Saved a bunch of fellow soldiers, some civilians, and got a medal. Hmm... What was this? Long time ago. Back when people were only fighting each other, and not each other, and infected at the same time. Okay. So, is he why you joined the military? Pretty much. Huh, you must have been very proud. Sure. Why not? Jackman. In the field. Ah... We came across a lead in old Villador. Oh, shit. We have to win. See that, Lord? I got plenty that needs doing, and not enough men. You want to pick up some of our slack? We pay well. Medic, hurry! Fuck, that's major math. Something's happened. Medic, hurry! Make roll! Aethor! He's bleeding out! Fuck! Aethor's in really bad shape. Saipin! Take him to the infirmary! Summon the medics! We have to save him. Hang on, Aethor. We won't let you go. You hear me? Get away! Hey, Aethor's in really bad shape. Hmm... Better hope Aethor survives. We lost too many people in old Villador. Jack will do all he can to find out who did this. Hmm... Mungkinkah kita disuruh ngebunuh Aethor? Jangan, jangan. Please, jangan. Side questnya dimana katanya? Ini? Kenapa? Kenapa? Kan? You're one of those carriers, right? Surem. Need a message delivered? No. I'm in the market for information. Not sending it. Okay. And nothing I can do for you. So I hear. But... Maybe your boss can help me? Guildmaster? Driscoll? Maybe. I don't know. He has the authority. But you'd have to be a very special case. I don't know about me, but what I'm after is important. You can try to speak to Driscoll, but don't get your hopes up. Story of my life. Where can I find him? In a headquarters, on downtown court. Inside the metro station that bears the same name. You'll know it when you see it. And Driscoll? You can't miss him. Sounds good. Thanks a lot. Side quest? Ya, side quest ya. But ntar kayaknya kita butuh moterin disini ya. Tempat ijo-ijo nya side quest. Hmm... Nanti deh lain kali. Saya masih penasaran sama Aetor. Kita sedikit ada selisih sama Peacekeeper ya. Dan kita bisa dibilang ngebunuh Anderson kan kalo gak salah. Second in command nya Aetor. Tapi... Itu kan apa boleh buat ya? Bazar diserang. Kita udah terlihat mihak bazar. Eh... Saya pengen Aetor selamat ya. Biarpun keliatannya mungkin kita bakal diserang disini dan... Eh... Semoga bukan perselisihan yang keras ya. Jangan sampai kita jadi perang besar. Kok nyangkut sih? Kacau ini. Oke kita cek dulu Aetornya. Ini istri sama anaknya. Ini istri sama anaknya. Ini istri sama anaknya. Kacau ini. Kacau ini. Kacau ini. Kacau ini. Oke. Kacau ini. Kacau ini. Kacau ini. Kacau ini. Tapi kita tidak punya. Kita melakukan yang terbaik yang bisa dengan apa yang kita punya. Setelah atas kimia, beberapa plant mempunyai bahan-bahan. Mereka berhasil seperti antibiotik. Tapi tetap, orang-orang di sini memiliki pendapatan yang kuat tentang penyelamatan. Tapi Anda tidak bisa mengalahkannya. Penyelamatan penyelamatan kuat, tapi bisa menjadikan yang sulit untuk menikmati. Mereka ingat sesuatu. Mengumpulkan herba yang salah atau menggunakan dosa yang salah. Dan setelah medisinya, Anda mengadirkan penyelamatan. Yang sudah berlaku banyak. Karena jika seseorang mengganggu salah satu langkah dari resipi, itu bisa membunuhnya. Tentu saja. Tapi cukup untuk mendengar hati-hati pada instruksi penyelamatan, dan ikuti mereka. Herbalist yang saya tahu, dia sangat talent. Dia hanya berharap Aetor. Dan bagaimana masalahnya? Penyelamatan mati. Margaret telah membantu banyak orang di seluruh dunia. Ada yang hanya tidak ingin mengatakan. Saya bisa membantu. Saya pikir saya bisa membantu. Kau akan melakukan kami yang besar. Apa yang terjadi di Velador lama sangat teruk. Kau terlalu banyak orang. Seluruh dunia. Seluruh dunia. Seperti yang saya tahu, Aetor adalah penyelamatan kami. Jadi jika dia mati, kita tidak menemukan apa yang terjadi di sana. Tentu saja. Di mana saya bisa menemukan penyelamatan ini? Di seluruh dunia Covid. Jangan risau. Anda bisa mempercayai Margaret. Makanlah. Benar ya. Kelihatannya ini benar-benar kita bakal dikasih pilihan. Kita nolongin Aetor atau kita mau ngeracunin Aetor. Ini kayaknya kehitung side quest. Dan tempat yang cukup jauh ya. Iya. Balik ke island di mana kita butuh ngedefense serangan juga. Sebentar. Sebentar. Side quest yang... Oh, ilang ya? Oh. Oh. Beneran ilang? Kalau gak salah kan ada side quest kita butuh nolongin orang-orang yang disini ya? Ya disini kan? Oh, ilang. Oh, sorry. Iya kalau gak salah bener disini kan? Oh. Ada quest yang di waktu gitu ya? Oh, sayang sekali. Hadiahnya kalau gak salah lumayan. Boomstick. Itu handgun di game ini kalau gak salah. Senjata api di game ini. Yang apa? Bisa dibilang sekali pakai gitu kalau gak salah. Dan nge-bikinnya sangat mahal ya. 100 scrap. Ini. Ada di crafting. Nah ini. Boomstick. Cuman 80 damage. Dan 100 scrap. Oke, ini jadi pembelajaran. Lain kali kalau main game ini kita beresin side quest cepatnya. Atau mungkin fokus side quest dulu. Ada yang bisa nyilang ya? Saya baru tau. Oke, kita lanjut dulu. Tidak ada yang ada di sana. Tidak ada di sana. Tidak ada yang ini? Tidak ada di mana ini? Kemudian, mereka lantai ke Ator. Apa yang terjadi di Villador? Itu tak bisa berlaku lagi. Kita harus selamatkan kota Aiden. Dari penyakit. Dari penjara dan lelaki dia. Apa saja yang mereka bergerak. Baiklah. Tapi di radio, kau bilang kau ada informasi untuk aku. Ya, tapi sebelum kita masuk ke sana... Beritahu Aiden. Apa yang kau butuhkan database ini? Apa yang terdapat? Jujur aja sih gak gitu percaya sama dia ya. Apalagi setelah dibilang sama anak buahnya kan... Ada sesuatu yang berubah. Ah, enggak, 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 enggak. Itu personal. Kita tinggalkan itu untuk sekarang. Aku faham. Itu baik-baik. Untuk sekarang. Aku bawa kau di sini karena aku tahu... ...seperti beberapa penyakit GRE... ...membunyi di kota. Kami mengambil perjalanan salah satu dari mereka. Sebelum ke atas Renegade. Dylan. Kalau aku menemukan sains, kita lihat apa yang dia tahu. Kalau mereka tidak pakai, kita akan menemukan lagi... ...dan lain lagi. hingga kau tahu answers yang kau miliki jatuh. Oke. Ah, ya. Kerapa h이디. Aaaaah Kita saw satunya kan Hmmmm The Fall orang-orang yang memiliki kesempatan untuk menemukan penyakit. Tidak ada penyakit dan tidak akan ada Aiden. Itu propaganda GRE. Tidak ada penyakit dan tidak akan ada penyakit. Baiklah. Apa yang kamu ingin kembali? Apa yang kamu pikirkan? Mungkin yang sama yang kita berdua ingin? Tidak ada penyakit lagi. Renegades ke atas penyakit. Pertama kali terakhir. Mereka terakhir berakhir. Mereka terakhir di pusat di pusat di pusat di pusat di pusat. Tetapi penyakit yang baru terbuka untuk kami juga. Terima kasih atas penyakit, kita bisa menggunakan penyakit yang besar di pusat di pusat di pusat di pusat di pusat di pusat. Kamu ingin mengalahkan penyakit dengan penyakit dengan radio? Sebenarnya. Tidak ada penyakit. Signal ini akan membiarkan saya mencapai beberapa orang yang lebih besar. Komunikasi antara penyakit akan meningkatkan. Kita akan menjelaskan lebih banyak rekrut dan menyelamatkan kota. Dan kemudian akan lebih mudah untuk menemukan penyakit yang hidup di pusat di pusat di pusat di pusat di pusat. Jika kita tidak menemukan penyakit dari pusat di 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 pusat. Kamu berkerja dengan Johan, yang membuatku pikir kamu mencari dia juga. Jangan terlalu percaya. Baik, aku masuk. Bagus. Pusat di pusat di pusat di pusat di pusat. Aku ingin memastikan kota ini aman. Tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Maya akan berbagi pelancar kami denganmu. Pergi melihatnya segera kamu bisa. Oh, dan Aiden. Kamu tidak perlu panggilku, Tidak. Untuk teman-teman. Saya Jack. Oke. Jack. Aku pikir kesempatan kita melakukan penyakitnya cukup bagus. Tidak ada apa yang kamu inginkan, Tidak. Apa yang kamu inginkan, Tidak? Tidak ada apa-apa. Tidak lama. Setelah kita mendapatkan penyakit di pusat di pusat di pusat. Pusatnya harus menyerang. Aku tidak pasti akan menjadi senang, Jack. Senang? Aku dengar kamu melakukan kerjaan untuk memasukkan kota berat. Kamu pikir mereka mungkin mencari sesuatu di pusat? Mereka terus menyerang. Tapi itu bukan seperti menyerang. Tidak tentu ini tidak menyerang. Karena ini diberikan oleh orang-orang marah. Jika William benar-benar benar-benar, kenapa dia tidak menyerang kota dengan air toksik, sebanding menyerang ekskursi? Ketiranya seperti ketiranya, Aiden. Setelah berapa mudah dia bisa melakukannya. Menyerang kota itu bukan tujuan. Tidak sama sekali sekali. Dengan menyerang kota berat, menyerang kota berat, menyerang kota itu hanya mencari kota. Jadi orang-orang yang baik dari kota itu menjadi menyerang ke takut. Setelah dia duduk di tempat yang tinggi, dan menyerang kota berat, dan dengar musik klasik. Menyerang kota berat, Tapi kita bisa menyerang terorisme dengan kampaian penyakit. Sebab itu sangat penting untuk menyerang kota berat, supaya orang-orang tahu yang benar-benar. Kemudian, kita bisa menyerang diri sendiri. Tidak. Saya pikir saya tahu semua yang saya perlukan. Selamat tinggal. Info apa lagi yang buat ditanya ke Jack Matt? Namanya simpel ya? Jack Matt? Sekarang kita ngobrol sama si cewek itu lagi. Bisa loncat? Gak bisa. Berarti turun manual. Eh, dia udah pindah tempat. Mayor kan kalau gak salah ya? Oh, udah bukan di sini lagi dia. Oh, di sini. Oke. Matt bilang aku melihatmu. Oke. Hmm... Gak ada pilihan. Langsung milih sendiri, Aiden nih. Ini pilihan yang paling tinggi di Villedor. Ini sejaknya simbol dari kemampuan kota. Sekarang, simbol kemampuan. Kenapa kamu bilang itu? Antenna itu bisa membawa kota bersama sekali lagi. Tapi orang-orang yang tinggal di sana mencoba menyerangkannya, menurutkan apa yang terjadi. Tidak apa-apa yang baik, saya betul. Betul. Potensi kemampuan kota berbunyi adalah penyakit. Tampaknya ada spesial infected di sana. Kami akan menyerangkannya dengan lampu UV. Apa yang membuatnya sangat bahaya? Tidak. 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 Terus temennya siapa? Yang kayaknya harusnya tidak ikut ke sana, tetapi ikut. Dan akhirnya mati. Ah. Jadi dia berusaha mengambil juga. Oke. Tidak. 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 Hmm Hmm That's the problem Frank had it all carefully planned But for his plan to have worked He'd need everyone All hands on deck And that didn't happen? Not everyone Believed in the plan So there was brift Frank thought they'd come around in time But not everyone Came around after all The plan went to shit It was horrifying Those who heard the nightrunner's screams On the radio that night Still have nightmares about it What happened to the group That refused to join the mission? Kayak Hakon ya Drifted apart Whoever led the descent Was branded a traitor And the nightrunners Faded into a Shameful memory after that We shouldn't waste time on the past We need our heads in the game Here and now Hmm Mungkinkah Killian itu Yang ikut ngebantu Hakon itu yang Gak ikut ngebantu Karena kalo gak salah Pas pertama kali ketemu Killian Kan si Hakon ngomong ya Do you remember We used to help people Kalo si Hakon tuh nanya Kita pernah ngebantuin orang kan Tapi Killian ngomong Iya dia inget Tapi apakah Hakon inget? Ah Mungkin ya Okay Let's get going Are the lights in place? They would be They've won from supplies We just do his job for once Hmm I take it that he didn't He's been playing hide and seek The last few days And he's late Getting on my nerves So look in on one first See what his deal is Hmm Ini saya bakal prediksi dari sekarang nih Kita bakal manjat towernya Kita naik ke towernya Disinarin UV Dan Cukup terbuka dari volatil Setelah nyampe dekat ke atas Atau udah nyampe di atas Si Lampunya bakal mati Atau listriknya bakal dimati Dan kita bakal diserang-serang Sama banyak volatil Dan kita butuh pake center ini Hmm Oh Mirip kayak ini ya Mirip kayak Apa Apa ini namanya UV UV Ini UV bar Tapi ini UV flashlight Mana Oh Masuknya ke Survivor Tools Oke Ah Optional ya Hmm Bisanya ngegantiin ini doang Kita gak gitu pake decoy Kayaknya pake ini aja deh Maksimum energi 7 second Recharge time 21 second Konzai small Flash effect No Hmm Oke kita sudah sampai disini dulu Untuk bagian kali ini dari Dying Light 2 Ah Progress storynya Lumayan sih ya Tapi Saya mau ngebantu Aether Semoga sukses Semoga lancar Gak ada masalah Saya mau ngedeketin juga Peacekeeper Semoga kita gak ribut Dan Kayaknya gitu aja sih ya Kita gak banyak yang perlu dibahas di bagian ini Oke Terima kasih Dan sampai jumpa di bagian berikutnya Ciao Terima kasih Terima kasih